Kau ini, itu urusan pribadi saya, jadi biar saya yang memputuskan. Sombong banget sih kamu, kamu tuh gak sadar diri kamu siapa, hah? Dua untung ada laki-laki yang mau sama kamu. Tapi saya tidak mencintai Teddy, kak. Cinta? Kamu tahu cinta itu apa, hah? Cinta itu barang semu, nikmatnya hanya sesaat. Ya, seperti narkoba. Contohnya kak Yuni, dulu kak Yuni kawin dengan suami kak Yuni karena sama-sama saling cinta. Tapi apa hasilnya? Setelah sekian lama saya gak bisa memberikan anak sama dia, dia ninggalin saya begitu aja. Jadi pertanyaannya, apa gunanya cinta, Isa? Jadi kamu jangan deh terbelenggu dengan kata-kata cinta, bah sih gak ada manfaatnya. Kalau menurut sayang saya sih, lebih baik kamu sama si Teddy, daripada kamu sama bergajulan kayak si Adi itu. Pikirin baik-baik, Isa. Ini pun semua untuk masa depan kamu. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Tanda tangan di sini. Lurah. 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 Lurah mana untuk apa? Untuk jaminan. Ya, masa begini-begini aja pakai jaminan segala. Itulah peraturannya, Pak. Ya, apa-apa. Tanda tangan di sini. DIN. DIN. Iya, Pak. Saya sebagai saudara, cuma mau mengingatkan. Ya, pergunakanlah uang ini dengan baik, ya. Oh, pasti. Kalau mengembalikan, jangan melor-melor. Oh, jangka hati. Ya, jaminannya apaan? Ya. Oh, iya, Pak. Sekarang, Pak Arun, silahkan ceknya diserahkan. Ini cek tunai 25 juta, dan mulai bulan depan Pak Udin harus mulai mencicilnya. Jangan khawatir, Pak. Jangankan bulan depan. Minggu besok, Pak. Saya akan mulai mencicilnya, Pak. Ya. Tidak mana begitu, oke kan? Ya, begitu. Terima kasih, Pak. Ya, masuk. Pak, ada telepon. Dari siapa? Ibu. Dari ibu sama? Ibu. Tidak ada. Dari ibu sama, Pak? Ibu bapak. Boski, 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 Boski. Kalau saya sedang sama si Nunung, urusan rumah jangan dibawa ke sini. Oh, iya. Maksud, Bapak? Boski, 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 Boski. Kalau ibu telepon kemari, bilang saya sedang rapat. Oh, jadi kalau ibu telepon ke sini, bapak sedang sama si Nunung, bilang bapak sedang rapat. Selamat. Siapa, Lu? Iya, nih, Ma. Pas dan rapat sama Pak Chamat, kan kelurahan kita kan mau dapat penghargaan. Kelurahan terbaik sekitar matang kita. Memangnya dengan Pak Lura, saudara dari mana, Pak, Dih? Anu, Pak. Nggak, jadi neneknya Pak Lura sama nenek saya itu masih sepupu, Pak. Oh, berarti saudara jauh dong? Ah, jauh sih enggak. Deket-deket dikit lah. Iya, Pak. Aduh, Ma. Masa ke salon begitu aja, mesuruh nganter. Kan saya sedang ketemu sama Pak Chamat, dan habis ini kan saya mau diacak ke Pak Chamat, keliling-keliling ke kelurahan lain. Aduh, enggak bisa. Kalau begitu suruh nganter sama Boski aja ya, sama sopir ya. Iya, kayak gitu dong. Iya. I love you, Ma. Hmm, dasar perempuan. Salon melulu. Boski! Boski! Dari mana, di mana kamu? Kenapa sih? Oh, what? Saya bukannya maksa. Saya hanya... Ya, saya hanya menawarkan sesuatu yang baik buat kamu. Daripada nanti kamu sampai tempat kerja terlambat, kan lebih baik ya saya antar. Saya tidak mungkin terlambat. Sekarang masih setengah dua, sementara saya masuk kerja setengah tiga. Dari sini ke tempat kerja saya, membutuhkan waktu empat puluh menit. Jadi tidak perlu cari alasan, hanya untuk mengantarkan saya. Aisyah, saya bukan hanya mencari-cari alasan. Saya hanya menawarkan jasa baik. Tapi kok malah kamu pikir saya macam-macam? Saya ingin tanya sesuatu sama Mas. Sebetulnya, maksud Mas apa sih? Kamu ingin saya jujur? Iya. Dan asal Mas tahu, saya paling tidak suka dengan laki-laki yang mau mendekati perempuan, hanya karena maksud-maksud tertentu. Aisyah, saya itu bukan laki-laki yang seperti itu. Oke, kalau kamu ingin jujur, kalau kamu ingin saya jujur, baik. Saya sangat kagum sama kamu. Bahkan, sejak pertama kali saya ketemu dengan kamu. Waktu itu kamu menolak saya, karena saya ingin membayar minuman keras. dan karena hal itu, kamu rewa dikecap dari pekerjaan kamu. Sejak saat itu saya, saya gak bisa melupakan kamu. Jadi bilang saya jatuh cinta sama kamu. Mungkin aku bukan bujangga yang pandai merangkai kata. Bukan selalu kirimkan bunga, untuk bukakkan hatiku. Ku ingin kau tahu, ini isi di hatiku. Ku tak akan lewak, jaga hati ini, ilmu dunia tak berlentari. Satu yang ku pintar, yakin di dirimu, hati ini milikmu. Semua yang ku lakukan untukmu, lebih dari semua kata cinta untukmu, milikmu. Bagus. Bagus sekali. Bravo. Itu baru anak papa namanya. Ini apa gak nyesalkan, bikin wahyu alat musik ini? Loh, ya enggak dong yuk. Papa malah senang. Malah papa berpikir, kalau nanti kalian menjadi musis yang terkenal. Dan punya nama. Ya enggak mah? Kira juga mau ya gitu pak. Terus kita juga berharap, Yud bisa gabung di band kita. Soalnya wahyu yakin, kalau Yud gabung, pasti band kita bakal top. Loh, memangnya kenapa dengan Yud? Enggak ada masalah kan? Dia bisa ikut terus bergabung dengan band kalian? Yud, enggak boleh sama orang tuanya, Pak. Enggak boleh sama orang tuanya. Ya sudah, kalau begitu nanti biar papa saja yang bicara sama orang tuanya, Yud. Sayangkan, Yud itu punya bakat yang bagus kok untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Jadi jangan disiasiakan. Oke, Yud, kalau begitu, siapa nama orang tua kamu? Nanti biar om yang hubungi mereka. Jangan om, biar Yud aja nanti yang bicara sama orang tuanya, Yud. Begitu. Jadi, enggak ada masalah kan? Enggak ada masalah. Bagus, kalau begitu yuk, kalian teruskan saja latihannya. Oke? Oke. Yang serius ya? Ya. Jangan. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. 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 Apa yang saya katakan benar-benar dilubuk hati saya yang paling dalam. Saya menyukai kamu. Saya mengagumi kamu. Dan saya mencintai kamu. Selama ini saya belum pernah mencintai seorang wanita. Kecuali kamu. Mas Adi. Kalau mas mau bercanda jangan dengan saya. Saya memang suka bercanda. Tapi untuk waktu-waktu yang tepat tidak untuk masalah seperti ini. Tapi saya enggak bercanda, Aisyah. Saya serius. Saya mencintai kamu. Assalamualaikum. Aisyah. Saya enggak bercanda, Aisyah. Saya serius. Saya mencintai kamu, Aisyah. Kalau kamu enggak percaya dengan semua omongan saya. Silahkan kamu tanya teman saya, Dari. Karena hanya kepada dia saya menguapkan semua perasaan saya terhadap kamu. Tapi ada baiknya, Aisyah. Kalau mas ada yang jadi gadis yang lebih tua. Yang lebih baik. Dan lebih pantas. Mas. Tapi saya hanya mencintai kamu, Aisyah. Saya hanya mencintai kamu. Terima kasih untuk semua simpati, Mas. Terhadap saya. Terhadap semua keluarga saya. Tapi saya tetap tidak bisa menerima ini. Terima kasih. Terima kasih. Jangan kutus asa, Dio. Dia bukan yang lelaki. Dia bukan lelaki. Dan harus terus melakini dia. Harusnya Papa itu tidak terlalu memanjakan si Wahyu. Alatan musik kayak gitu kan mahal harganya. Lagi juga kan belum perlu, Pak. Paling si Wahyu pake sebentar. Itu kan sama aja dengan buang-buang uang. Gak apa-apa lah, Ma. Wahyu itu kan anak kita satu-satunya. Dan ingat, Ma. Hampir selama empat tahun lamanya, kita nunggu dia lahir. Dan semenjak dia lahir, usaha Papa semakin maju, Ma. Jadi gak ada salahnya dong kalau Papa sedikit agak manjain dia. Lagian barang itu kan juga barang bekas. Saya kan nunggu sebab Papa. Ma. Ya. Kemarin saya dan Wahyu hampir saja menabrak seorang wanita, Ma. Terus gimana? Gak apa-apa kan orangnya? Apa? Gimana? Dia ini gak apa-apa, Ma. Dia ini gak apa-apa. Hanya saja. Hanya apa, Pak? Hanya apa? Hah? Orang yang mau kita tabrak kemarin itu adalah orang yang cacat, Ma. Papa jadi teringat sama anak Papa yang cacat dulu. Saat Papa bersama lastri, Ma. Pa. Papa kan udah janji untuk tidak mengingat-ingat mereka. Iya, tapi... Bayang itu muncul terus dalam bawah sadar Papa, Ma. Pokoknya Mama tidak mau tahu. Papa harus melupakan mereka. Ingat rumah tangga kita bisa berantakan, Pa. Mama. Jangan cemrut begitu dong. Papa masih sayang Mama kok. Mama gak usah khawatir. Ma. Itu dong. Papa pergi sekarang, ya. Kamu ingin saya jujur? Iya. Dan selama setahu, Saya paling tidak suka dengan laki-laki yang mau mendekati perempuan. Hanya karena maksud-maksud tertentu. Aisyah. Saya itu bukan laki-laki yang seperti itu. Oke, kalau kamu ingin jujur. Kalau kamu ingin saya jujur, baik. Saya sangat kagum sama kamu. Bahkan, Sejak pertama kali saya ketemu dengan kamu. Waktu itu kamu menolak saya, Karena saya ingin membayar, Ingin mengkras. Dan karena hal itu, Kamu rewa dikecat dari pekerjaan kamu. Sejak saat itu saya, Saya gak bisa ngupainnya. Bisa dibilang saya jatuh cinta sama kamu. Bisa terlambat masuk kerja. Kenapa? Temen lo belum datang juga. Makanya jangan dibilangin terus. Jadi kalau makan, dia datang selamat melulu. Gimana? Nih. Tapi ingat ya. Jangan sampai hilang. Beres. Lo jagain pintu. Gue buka lo ke Raisah. Oke deh. Mana misalnya? Cepet, eh. Jago juga loh, En. Weh. Dicabet. Cepet. Jangan lupa. Pokoknya, Nanti begitu istirahat maghrib, Kita beraksi. Lo teriak-teriak kalau kehilangan, Dan gue akan panggil manajer toko Untuk ngegeledah karyawan satu persatu. Gimana? Oke, oke. Tapi gue gak mau tau ya, En. Semua perhiasan gue harus balik ke tangan gue. Pasti. Lo jangan takut deh. Tuh dia datang. Kita pura-pura cat. Abis dia. Dan Teddy akan gue kuasain. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.